halo halo semuanya jumpa lagi di bilang channel di video kali ini saya akan ini yang membuat pagar teman-teman jadi proyek pembuatan kebun mini ya teman-teman ini ala kadarnya seadanya ya ini ini beli saya satu rolnya itu yuk 10 meter teman-teman tapi ini yang kedua kok kayaknya enggak ada 10 meter pedal bayarnya sama ya 880 teman-teman jadi 880 harganya satu rolnya ini ternyata setelah dipasang kok ini yang kedua itu enggak ada enggak ada 10 ya teman-teman enggak ada 10 meter yang kemarin itu memang saya sambung mungkin itu lari kesana saya kurang tahu ini cuma cuma beberapa petak 1 2 3 4 petak cuma untuk 4 4 bedeng sayuran ya teman-teman ini kita beli kita belinya padahal dalam satu hari itu ya pagi sama siang gitu teman-teman ya ternyata kok tapi ini sama setelah dibawa di rumah gitu tentu ini masa sisanya ini tinggal berapa meter udah enggak enggak apa-apa ya teman-teman nanti kita pasang aja ya seadanya karena bagian sana itu enggak cukup tadi saya ukur-ukur itu enggak cukup ya ini mau kita pasang mau kita pasang tali-tali teman-teman ini seadanya pakai bambu saya patok-patok begini cuma ini cuma paling berapa meter persegi ya memutar teman-teman nanti kita pasang Oh ini kita siapkan tali rapi ya kita pasang ya teman-teman pagarnya ya kita pasang ya teman-teman pagarnya ya ya teman-teman pagarnya 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 ya teman-t selamat menikmati 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 bambu lagi sini masih terkendor nah ini kalau ditambah satu-satu lagi nanti itu bisa ini ya teman-teman bisa kenceng gitu bisa rapi terlihat rapi nih hasil karyaku ya sampai ke sini ini kan sini kayaknya ini kurang satu lagi ini satu lagi bambunya nanti kita biar rapi sekali ya teman-teman sampai ke sana itu karena tadi kan saya mau ya ke sini ya mau mau ke sini nih dilebar satu petak ini lagi tapi ininya pakernya enggak kurang teman-teman jadi ini saya pakernya nih seperti ini ya tuh jadi ini Oh bisa digunting itu cerat-cerat gitu teman-teman ini ayam nggak bisa masuk ya apa anjing gitu teman-teman nanti nggak bisa tuh BAB di dalam dulu saya maunya bersih ya itu ya bersih itu nyampe kesana itu sih dalamnya sih belum enggak ada tanaman apa-apanya itu cabeknya juga kemarin pas panas sekali itu enggak berbuah ya teman-teman itu udah di udah dipanen setelah dipanen dia terus enggak berbuah siapa lagi masih eh siapa tahu masih bisa tumbuh lagi panen nanti dipupuk ya ini cuma dua beding tanamannya dalamnya enggak ada apa-apa nanti buncisnya itu mau saya ganti lagi teman-teman nah ini gampang yang penting kita bikin pagar dulu nih nyampe kesini teman-teman nyampe kesini ini belum belum kelar nah tadinya mau saya naikin kesini ke galangan bawah galangan ini ya tapi terlalu tinggi yang sebenarnya rendah itu ini tingginya enggak sama itu susah ya teman-teman enggak rapih nah ini seperti ini terus disini tuh saya mau mentok sampai ke sayuran merah ini ya sampai sayuran merah ini saya mau mentok ke sayuran merah ini tapi enggak cukup teman-teman jadi kemudian saya pindahkan ke sini tuh patoknya masih ada saya pindahkan ke sini kemudian ini nanti ditarik lagi karena tadi sana masih kendor ini tarik pintunya nanti di sini ya teman-teman itu buncisnya masih masih ada bunganya udah dipanen ya berkali-kali ini terus menerus ini udah buahnya itu bertahap ya sebenarnya pengen nyampe kesini nih teman-teman ini udah dicangkolin malah itunya kurang ya kok cuma segini 10 meter aku kayak gini tuh ayam itu kelihatin bolong-bolong seperti ini dia enggak untuk terbang jadi ini ini kira-kira seratus lima puluh empat ya temen-temen nih satu meter kayaknya apa ada satu meter setengah ini enggak ada satu meter setengah ya temen-temen nih nah seperti itu tingginya kita mau lanjutin terus ya kira-kira seperti itu temen-temen proyek pembuatan kebun mini ya temen-temen sayur mini ya ini seperti ini nih ide yang bagus pokoknya ini beli beli satu gulung itu 880 harganya ya temen-temen di pokok ya yang sebelah sana saya udah tager ya udah ya nanti dengan harapan ayam yang tidak nyeker-nyeker temen-temen ayam itu kalau BAP sih mungkin buat pupuk kawapa saya enggak tahu anjing itu juga saya enggak mau kalau anjing sampai masuk temen-temen tuh kemudian kalau itu apa kalau ayam itu kan sifatnya tuh suka nyeker-nyeker jadi rusak temen-temen adunya apa tanemannya tuh mau diceker-ceker temen-temen nah kira-kira kayak begitu kalau pengep pembuatan bagar kebun mini ya temen-temen terima kasih sudah menonton kebun sayur mini ya terimakasih sudah menonton jangan böyle comment subscribe dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye bye